Halo teman-teman semua balik lagi di t4play sesuai judul di atas saya mau mengunboxing sebuah paketan yang berisi smartphone yang saya beli dari grup jual beli di Facebook disini saya menggunakan transaksi lewat aplikasi marketplace PA ketiga supaya lebih aman disini packingnya sangat tebal meskipun tanpa kardus tapi sangat aman dikarenakan bubble warp nya yang sangat tebal kalian bisa lihat ini berlapis-lapis bubble warp nya ya kita buka dulu satu-satu bubble warp nya oke disini paketannya sudah terbuka disini kita mendapatkan sebuah kepala charger dan kabel type-C tentunya dan ini satu lagi ya karena memang tebal banget anjir packingnya disini kita tentu saja dapat Smartphone nya Oke kalian bisa lihat fisiknya masih sangat mulus hampir enggak ada barat di sisi-sisinya ya dan ini ya Pixel 3a XL yang kalian bisa lihat warna putih dengan finishing matte di bawah dan glossy di sebelah atas dan ini backdoor nya menggunakan eh plastik Oke kita hidupin langsung ya Hai ya di menu awal ini seperti biasa di personalisasi dulu ya temen-temen mungkin saya akan skip bagian yang ini karena memang kurang penting juga oke Oke sambil menunggu handphone nya siap digunakan disini kita lihat dulu kabelnya itu kabel type-C ke type-C ya yang biasa dan kepala charger nya punya Samsung 5W sepertinya dan kayaknya sih bukan ori ya tapi nggak papa karena saya anggap ini cuman bonus karena ya harganya cukup murah sih dengan unit handphone nya oke lanjut ini yang penting karena akhir-akhir ini banyak isu pembegalan email jadi kita wajib cek sim card nya dulu kata sellernya sih garansi dan aman jadi kita wajib cek terlebih dahulu adakah sinyalnya dan bisa buat internetan atau enggak Oke ditunggu sebentar kita buka layarnya terlebih dahulu oke kita matiin dulu wifi nya lalu kita aktifkan data ponselnya dan ya ini work kalian bisa lihat logo LTE nya muncul dan berarti sudah bisa berinternetan seperti biasa menggunakan kartu dan artinya ini tidak kena begal email oke kita lihat ke kameranya ya karena Google Pixel itu daya tariknya ada di kamera dan ini saya mungkin cepat cepat satu atau dua kali dan diingat ini kondisi yang agak sedikit low like jadi temen-temen harap memaklumi hasil gambarnya kurang maksimal oke kita cepat cepat terlebih dahulu kamera belakang dan kamera depannya oh iya temen-temen hampir kelobaan disini kita cek dulu versi Android nya yang sudah di versi Android 12 seperti kata sellernya dan ini Android 12 nya kalian bisa lihat ya dan mungkin saya salah satu orang yang sangat beruntung ini update keamanannya masih di bulan Oktober karena untuk yang bulan November saya belum dapat mungkin nanti ya di depan semoga ini nanti nggak kena begal ya karena yang temen-temen di grup itu banyak sekali yang kena begal di Android 12 kalian bisa lihat fisiknya itu masih sangat mulus di kameranya tadi juga tanpa noda ya tanpa debu gitu aman lancar saya tadi lihat hasil fotonya juga bagus untuk posisi low light ini kalian bisa lihat pakai kartu ya bisa buat internetan buat buka YouTube disini speknya itu menggunakan Snapdragon 670 dengan RAM 4GB ini saya beli yang internal 64 untuk kondisi baterai masih cukup bagus oke cukup sekian video unboxingnya untuk video reviewnya mungkin menyusul di bulan depan beserta review kameranya oke sekian video dari saya dan terima kasih